Rangkaian pagelaran Angklung Pur El Harmony atau Angklung untuk Keharmonisan mulai digelar di New Kaledonia selasa 18 September. Puluhan murid sekolah dasar di kota Mondore mengawalnya dengan bermain angklung bersama untuk pertama kalinya. Heran dan kagum, itulah kesan murid-murid sekolah dasar dan sekolah menengah di kota Mondore ketika memainkan alat musik angklung Indonesia untuk pertama kalinya selasa pagi waktu setempat. Mereka seolah tak percaya suara merdu bisa tercipta dari sebilah bambu. Sejak pukul 8 pagi, ditemani para guru dan pejabat kota, anak-anak sudah bersiap di halaman pusat kebudayaan kota Mondore. Satu persatu kemudian menerima angklung dari staf konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. Tanpa dikomando, mereka mulai menggoyang-goyang angklung untuk mengeluarkan suaranya. Tentu saja, tak semua anak bisa menggerakkan angklung dengan benar. Seniman angklung asal Bandung, Yayan Mulyana, menunjukkan cara menggerakkan angklung dengan benar. Anak-anak tak bisa menyembunyikan kekaguman mereka dan asyik bermain angklung. Tak terasa, sudah tiga lagu mereka mainkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pengalaman serupa juga dirasakan guru-guru yang saat itu mendampingi murid sekolah dasar Mondore. Bagi para guru, pengalaman yang dapatkan murid-murid menjadi pelajaran berharga. Wakil Wali Kota Mondor, Claude Sakamori, senang kota yang menjadi tempat pertama pelaksanaan angklung Kolehamonyi. Acara ini penting untuk mengenalkan anak-anak di wilayahnya pada beragam budaya dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ketika itu, pengalaman yang dapat mencabung. Ketika itu, pengalaman untuk semua orang anak-anak. Karena itu adalah instrument yang mereka mendengar, dan mereka tidak pernah memperkenalkan. Dan ini hari ini, pengalaman itu adalah kata-kata. Dan ini adalah kata-kata untuk mereka, karena itu adalah kata-kata yang lebih baik mereka dapatkan ke dalam dunia, dalam dunia, ke dalam kata-kata. Jadi ini adalah, kami mempunyai kembali ke dalam kata-kata. Ucak pelaksanaan angklung Paul Leharmoni akan digelap di Lekiosko Anoske di jantung kota Nemea, New Kaledonia pada Sabtu 22 September. Imanugroho, New Kaledonia.